selamat malam kembali lagi di kanal YouTube saya Selamat malam untuk teman-teman semua ya yang berkesempatan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi Oke kembali lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai platform riset Revit ya jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan platform ini dan di video ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya menyusun tinjauan pustaka atau literatur review menggunakan platform dari riset Revit ini jadi biasanya kan di tinjauan pustaka itu kita harus menuliskan teori yang kita pakai atau kerangka teoritis atau beberapa hasil pelitian terdahulu nah dengan menggunakan platform riset Revit ini kita akan dapat melihat literatur-literatur sejenis dan juga bagaimana hubungan antar literatur yang sudah pernah terbit dari jurnal-jurnal ilmiah Oke kita mulai saja ya jadi disini saya membuat sebuah koleksi baru ya yaitu judulnya adalah sejarah gitu ya sejarah dari teori legitimasi jadi di koleksi ini saya ingin melihat bagaimana sejarah perkembangan paper-paper yang menulis terkait dengan konsep teori legitimasi dalam konteks akutansi gitu ya kemudian saya mencari satu paper dan menemukan bahwa ini paper yang menurut saya terbaru ya untuk konteks organisasi negitimasi atau yang menggunakan teori legitimasi kita coba melihat paper ini kemudian menelurusuri paper-paper yang terkait seperti itu Oke kita mulai saja ya jadi kita mulai dulu dengan klik dari my collection ini kemudian add papers ya teman-teman bisa menulis titelnya atau DOI nya jadi saya lebih suka menambahkan paper dengan add papers dibandingkan add by search ini karena ada DOI nya tapi tergantung teman-teman semua cara ini juga sama ya kita add papers saja jadi paper titelnya karena kita sudah tahu titelnya jadi kita copy saja ini Oke kita lihat kita salin ya Oke kemudian kita search nah jadi ini akan ada paper yang akan kita analisa ya jadi kemudian kita klik add to collection nah jadi satu paper sudah dimasukkan ke koleksi yang sejarah teori legitimasi ya kita hapus dulu yang ini Oke jadi ini papernya paper Kurupu et al 2019 ya jadi sama dengan paper yang kita akan lihat sejarahnya atau penelurusurannya seperti itu ya jadi disini ada similar work itu sebanyak 452 kemudian kalau mau menambah paper lagi silahkan teman-teman nanti add papers lagi jadi sama seperti sebelumnya disini ada similar work disini ada this authors jadi penulis-penulis yang ada di paper ini atau kan ada nilisa tulisannya kemudian ada penulis yang disarankan ya jadi suggested authors ini adalah penulis yang disarankan oleh riset rabbit nanti kita coba masing-masing dari fitur ini ya kemudian kalau kita cek similar work jadi dari sini kita ingin melihat paper mana yang sebelum-sebelumnya dari paper ini dari paper Kurupu et al 2019 ini yang sudah membahas mengenai teori legitimasi atau mungkin nggak kita dapat paper yang mungkin fundamental ya yang paling awal membahas mengenai teori legitimasi gitu ya jadi kita klik similar work ini jadi hasilnya dalam 452 similar work ya jadi cukup banyak juga hasilnya nah ini jadi ini adalah beberapa paper yang membahas mengenai teori legitimasi jadi teman-teman bisa melihat disini ada berdasarkan relevansi berdasarkan citation ada urutan autornya jadi saya lebih suka yang relevansi kemudian kalau teman-teman nanti ingin memasukkan semua paper ini ke dalam misalkan reference manager nah teman-teman bisa pakai RIS kalau di klik RIS ini nanti dia akan terdownload ya di bawah sini nah dia akan terdownload nanti semua paper ini akan bisa teman-teman masukkan ke reference manager seperti Mendeley biasanya kalau saya umumnya pakai Mendeley ya jadi disini ada sekitar 300 paper ya yang sejenis dengan teori legitimasi yang membahas mengenai teori legitimasi kemudian ini adalah networknya kalau kita sorot misalkan paper suchman tahun 95 gitu ya jadi letak dari paper kurupu ini kan kita membahas paper kurupu ya nah disini ada paper kurupu jadi paper kurupu ini diantara sekitar 300 paper ini dia tempatnya ada disini jadi dia kalau kita besarkan memang kelemahan dari riset rabbit ini masih dalam visualnya ini ya jadi kita harus agak susah ya melihatnya jadi kurupu ini dia merujuk ada suchman 95 ada michel 97 ada brown dan seterusnya teman-teman juga bisa melihat atau menyorot beberapa paper yang ada disini ya kalau teman-teman sorot disini nanti akan terlihat bagaimana hubungan antar paper ini misalkan kita lihat ada suchman 95 ya nah itu dia terlihat ya ada disini suchman tadi dia berwarna kuning ya kemudian paper-paper yang terkait dengan suchman ini ada kurupu 2019 ada Odayer 2011, Lay 2018, Miselon 2015 dan seterusnya jadi dengan cara ini teman-teman bisa melihat hubungan antar paper ini gitu nah selain dengan melihat network ini kita bisa juga melihat timeline ya nah kalau kita klik timeline kita akan melihat bagaimana perkembangan dari paper-paper ini seperti itu ya jadi semua dimulai di tahun 1975 ya jadi ini kembali lagi dari rekomendasi research rebate ya memang kita harus mengecek kembali apakah paper ini memang sudah terbit dan seterusnya jadi kurupu itu terbit di 2019 dia merujuk paper-paper yang memang ini tertutup nama papernya jadi kita tidak melihat siapa saja yang dirujuk oleh kurupu ya cuma kalau dari sini kita lihat ada satu paper yang ditulis oleh Dowling dan paper 75 ya judulnya Organisational Legitimacy Social Value and Organisational Behavior sebenarnya paper ini yang menjadi rujukan dari paper-paper yang sebelumnya nah jadi kalau teman-teman membuat literatur review atau tinjauan pustaka jadi teman-teman bisa menjelaskan dari awal bahwa teori legitimasi itu pertama kali dikemukakan oleh ini ya Dowling dan paper tahun 75 gitu nah jadi kalau teman-teman ingin tahu seperti apa papernya ya diklik aja ini Dowling 75 ya kita klik nah maka di sini akan muncul Dowling paper 75 kemudian kalau kita mau lihat papernya seperti apa ya tinggal diklik aja judul ini nanti kita akan diarahkan ke alamat di mana paper ini terbit seharusnya ya kalau kita klik mungkin ini ya oke nah ini adalah paper yang membahas mungkin paper fundamental juga dalam konteks teori legitimasi ya jadi kalau dari hasil penulisan research rabbit kita lihat paper-paper yang merujuk sorry paper-paper yang menggunakan teori legitimasi dalam kerangka teoritis mereka dari 300 paper yang kita dapat tadi itu paling awal itu ditulis oleh Dowling dan paper tahun 75 jadi ini papernya nah ini memang kita harus masuk dulu ya karena ini tidak bisa open access cuma memang tampilan papernya masih seperti ini ya ini scan mungkin ya bukan seperti paper yang sekarang gitu jadi nilai paper yang fundamental yang membahas mengenai teori legitimasi nah menariknya dari research rabbit ini kita bisa menelurusir kembali paper yang terbit sebelum dari paper Dowling dan paper 75 jadi kita bisa menelurusir lagi paper yang lebih dulu terbit mungkin tidak ada paper yang lebih dulu terbit dari konteks Dowling dan paper 75 yang membahas teori legitimasi cuma kita cari ya similar work disini apakah ada ada atau tidak ya yang membahas oh ternyata masih ada lagi yang membahas mengenai teori legitimasi oke kita pakai timeline apakah ada yang lebih dari 73 75 oh ternyata ada ya ini soccer tahun 73 tapi mungkin ini teman-teman harus mengecek kembali apakah ini sesuai dengan teori legitimasi atau tidak ya an approach to incorporating societal preferences in developing corporate action strategies jadi mungkin batasannya dia sampai tahun 73 lah karena kita juga mereview paper itu kan sudah sangat lama ya paper yang 73 tapi paper fundamental juga kita bisa masukkan juga ke bagian literatur review kita nah jadi dengan cara atau dengan bantuan research rabbit ini kita bisa memulai literatur review kita dari bagian ini misalkan karena tadi kita sudah dapatkan tapi mungkin belum relevan ya setelah itu jadi teman-teman kalau mau coba lagi ya silahkan di klik lagi bagian ini cari papernya soccer dan seti tahun 73 di klik lagi dan kita akan dapatkan lagi paper yang terbit sebelum-sebelumnya tapi kembali lagi itu harus dicek ya apakah papernya masih sesuai dalam konteks literatur review kita atau tidak gitu nah jadi dengan cara ini kita bisa melihat bahwa ternyata paper Dowling dan paper 75 itulah yang membahas mengenai teori legitimasi dalam konteks yang mungkin yang terbaru lah paling terbaru tahun 75 yang bisa kita masukkan ke dalam tinjauan literatur kita gitu nah teman-teman juga nanti bisa menggunakan ini ya RIS yang kita sudah unduh ini masukkan ke reference managernya dan nanti kita bisa melihat atau menggunakan paper-paper yang direkomendasikan oleh Richard Rabbit ini ke dalam literatur review kita jadi dengan cara ini kita bisa membuat literatur review kita menjadi sebuah cerita ya jadi kita mulai bahwa pada tahun 1975 itu Dowling paper mengemukakan pendapatnya mengenai legitimasi organisasional gitu ya antara nilai sosial dan perilaku organisasi gitu jadi kita mulai literatur review dari sana kemudian dari situ kita bisa kembangkan cerita kita di literatur review itu kita bisa mengutip suchman 95 kemudian brown 98 sampai nanti akhirnya kita mengutip atau merujuk di kurupu 2019 jadi memang literatur review-nya kita mulai dari yang paling ya tapi ini tergantung referensi teman-teman juga ya dalam menulis jadi biasanya kan kita mulai dari kerangka teoritis dulu atau teori apa yang kita pakai kita mulai mungkin dari beberapa paper yang fundamental yang membahas pada konteks tersebut ya kemudian kita mulai ceritanya pada mulai dari paper itu kemudian berlanjut sampai paper-paper yang terbaru seperti itu nah cuma memang kelemahan dari riset rabbit ini adalah apa namanya hubungan networknya ini agak belum jelas ya karena kalau kita sorot satu paper ini kan dia menutupi paper-paper yang lain gitu jadi kita belum dapat informasi yang jelas seperti apa hubungan dari paper ini apakah merujuk secara langsung atau ada hubungan keterkaitan yang lain nah itu belum kita dapatkan jawabannya cuma yang menarik itu memang kalau kita lihat dari tipe grafiknya yang timeline ya dari sini kita bisa melihat perkembangan papernya mana paper yang pertama kali terbit kemudian mana paper yang paling terakhir terbit gitu nah jadi itu menariknya dari riset rabbit ya kita bisa menggunakan satu paper saja untuk menyusun sebuah literatur review jadi mana paper yang menurut teman-teman cocok untuk teman-teman masukkan ke dalam satu bab literatur review nah kita mulai pencarian dari similar work ini nah kemudian itu tadi yang similar work ya kita coba dengan yang sekarang this authors jadi kita cek paper-paper yang terbit yang dihasilkan dari penulis yang ada di paper yang kita pilih nah coba kita klik ya nah ini ada Sanjay Kurupu ada tiga penulis ya Sanjay Kurupu, Marcus Jimil, Carol Antilt gitu ya jadi sebenarnya ini teman-teman kalau cara ini saran saya adalah teman-teman mencari autor atau penulis yang memang sudah dalam konteks akademisi itu sudah diakui ya bahwa dia adalah peneliti yang paling maksudnya peneliti yang diakui lah secara keilmuan dalam konteks tersebut jadi kita langsung saja ingin melihat tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh peneliti tersebut misalkan dari sini kita bisa lihat ya bahwa Sanjay Kurupu ini ada 89 publikasi jadi kalau dia sudah penulis atau ahli dalam konteks tersebut kan teman-teman bisa melihat hasil-hasil publikasi dari ahli tersebut kalau kita klik misalkan satu ini ya dan di sini ada 89 publikasi kemudian 1700 citasi ya cuma memang ukuran metrik citasi ini mungkin belum kita pakai ya karena kita akan merujuk pada paper yang dihasilkan kalau kita klik nama Sanjay Kurupu ini ya nah ini ada ini 89 publikasi publish work kalau kita klik ini ya tulisan yang sudah dipublish nah ini adalah tulisan-tulisan dari Kurupu yang dipublish atau yang sudah diterbitkan ya dalam yang terdapat dalam database atau pencarian dari Rebit ini kalau kita klik timeline-nya nah ini Kurupu menulis dari 2005 berarti ya nah ini paper dari 2005 kita bisa lihat nah ini paper paling awal mungkin dari Kurupu ya nah cuma ini harus dicek lagi apakah paper ini sama dengan yang dimaksud karena ini kan biochemical pharmacology ya jadi memang tidak nyambung kalau kita tahu Sanjay Kurupu itu lebih ke bidang ekonomi misalkan jadi teman-teman harus cek kembali jadi dengan cara ini kita bisa melihat bahwa apa namanya kita bisa melulusuri paper-paper yang dihasilkan oleh penulis yang memang terkenal ahli dalam bidangnya kemudian kita cek lagi tulisan Carol and Tilt ini ya publish works-nya kita cek ya jadi teman-teman harus mengecek itu karena tampilan dari Reset Rebit ini juga menarik ya sangat mudah dipakai user interface-nya kalau kita lihat timelinenya nah ini dari 97 tidak ada ya nah ini Tilt 97 99 jadi memang Carol Tilt ini saya kenal dalam konteks pelaporan ini ya lingkungan ya atau environmental disclosure jadi Carol Tilt ini memang ahli dalam riset-riset terkait dengan pelaporan lingkungan perusahaan jadi ini paper yang cukup apa namanya yang paper yang mungkin pertama ditulis juga ya jadi environmental disclosure by Australian mining companies di accounting forum nah jadi dengan cara ini kita bisa melulusuri tulisan-tulisan dari penulis-penulis yang memang kita sudah kenal kemudian di terakhir bagian sini ada suggested authors ya jadi ini adalah penulis-penulis yang disarankan oleh Reset Rebit kalau kita cek misalkan nah kita cek siapa aja oh sama ya berarti yang tadi dari authors, this authors dengan suggested authors-nya sama berarti oke jadi itu cara saya untuk menyusun literatur review ya mencari referensi untuk literatur review dengan bantuan dari platform Reset Rebit ini meskipun nanti teman-teman harus mengecek kembali referensi-referensi yang sudah diunduh tadi ya jadi disini kan tadi sudah diunduh nah ini kita harus cek kembali apakah memang cocok dengan paper kita jadi caranya ya masukkan saja satu paper yang teman-teman ingin cari di bagian my collection add paper gitu ya kalau teman-teman ingin menambah lagi ya silahkan add papers lagi nanti akan bertambah disini kemudian cari yang similar work nanti akan muncul paper-paper yang menurut Reset Rebit itu adalah sama konteksnya teman-teman bisa ekspor dalam bentuk BIP atau RIS kalau saya biasanya RIS ya karena pakai Mendeley Reference Manager kemudian untuk melihat bagaimana hubungannya teman-teman bisa cek seperti ini jadi yang paling usut ini berarti papernya memiliki hubungan yang paling kuat gitu ya merujuk lah atau mengutip paper atau berhubungan langsung dengan paper-paper yang sudah terbit sebelumnya tapi biasanya saya pakai yang timeline ya karena kita bisa melihat paper fundamental yang terbit yang membahas teori itu karena di literatur review kan biasanya kita mencari satu paper yang pertama kita tulis ya misalkan teori legitimasi berarti kita langsung merujuk saja pada Dowling dan paper 75 membahas mengenai ini kemudian baru dituliskan paper-paper yang terbaru seperti itu oke jadi itu yang saya lakukan untuk menyusun literatur review ya misalnya kalau ada dua paper seperti apa nah ini saya punya my collection itu namanya legitimasi teori ya nah ini saya masukkan dua paper tahun 2005 dan 2009 ya masih mengenai teori legitimasi gitu ya nah disini ada earlier work ada later work sama ada similar work kalau kita lihat earlier work berarti ini paper-paper yang sudah terbit sebelumnya ya nah ini paper yang terbit sebelumnya jadi ini paper yang anggap kita fundamental juga ya kalau kita lihat timeline-nya seperti ini ada tahun 93 ya nah ini Arcel itu merujuk pattern 91 kalau kita lihat pattern 91 dia membahas mengenai ini ya exposure, legitimasi, and social disclosure terbit di Journal of Accounting and Public Policy nah teman-teman bisa membuat literatur review dimulai dari paper pattern 91 ini gitu kemudian kalau kita lihat yang later work gitu ya kita klik yang later work jadi mungkin ini adalah paper-paper yang terbit setelah ini gitu ya jadi teman-teman bisa menggabungkan antara paper yang sudah terbit sebelumnya dengan paper yang sudah terbit setelahnya pada tahun ini gitu ya kalau kita lihat timeline-nya nah ini ada 2021 ya jadi ini paper yang terbaru oke jadi Arcel ini merujuk eh sorry Wals ya Wals 2021 itu merujuk Arcel 2009 dan Mobus 2005 gitu memang ini referensi dari apa namanya memang Richard Rabbit itu melihat antara lain kalau tidak saling terkaitan di kutipan mungkin di reference yang mereka pakai jadi kalau kita ingin tahu Wals 2021 ya nah ini papernya terbit di Corporate Governance and Sustainability Review jadi dengan cara ini teman-teman bisa melihat paper yang terbit sebelumnya dan paper yang terbit setelahnya gitu jadi ini kan 2005-2009 berarti kalau earlier work berarti yang terbit sebelum 2005 dan 2009 kemudian kalau letter work berarti yang terbit setelah 2005 dan 2009 kemudian kalau berdasarkan similar worknya kita dapat 1784 ya tapi memang kembali lagi ini cukup lumayan juga karena kita harus cek satu-satu gitu ya oke ini banyak sekali ya papernya jadi teman-teman kalau mau cek nanti di via Mindelay ya download aja format risknya nanti akan di kita export di Mindelay untuk kita cek via Mindelay ya kalau kita lihat timeline-nya nah masih semuanya dalam konteks Dowling ya bahkan Arcel pun mungkin mengutip Dowling ya Dowling 75 jadi memang kalau teman-teman dalam konteks akutansi itu membahas teori legitimasi gitu dan mungkin diizinkan ya untuk mengutip paper-paper yang sudah lebih dulu terbit nah atau dalam konteks ini boleh dengan beberapa paper yang sudah lama begitu nah boleh kita pakai Dowling dan paper 75 ini sebagai justifikasi kita untuk menggunakan teori legitimasi gitu ya oke ini Dowling dan paper ya terbit tahun 75 jadi terbitnya di sosiologikal perspektif baik demikian video kali ini ya mengenai bagaimana saya menyusun literatur review dengan bantuan dari research rebate ini jadi silakan teman-teman bereksperimen ya dengan menggunakan aplikasi atau platform ini jadi apa namanya silakan dicari papernya sebanyak mungkin di analisa similar worknya, error worknya, letter worknya dan kemudian teman-teman kalau sudah sesuai bisa undo via dengan format risk untuk kita analisa kembali di reference manager kita jadi semoga bermanfaat ya video kali ini dan kalau ini saya baru tahu ya ada refer kode jadi kalau teman-teman nanti ingin menggunakan research rebate nanti masukkan saja kode ini ya ternyata kita bisa dapat 5 dolar ya dari setiap teman yang daftar ya menggunakan email address dari institutionalnya kode kita dan mencoba research rebate jadi ini seperti apa ya kalau kita lihat platform investasi gitu ya atau platform untuk finansial jadi ada refer kodenya juga jadi ya silakan teman-teman mencoba mempromosikan platform ini untuk kepentingan akademis seperti itu jadi demikian video kali ini ya semoga selalu sehat dalam kondisi pandemi ini jika ada komentar silakan nanti teman-teman menuliskan di kolom komentar kritik dan saran juga masukkan terkait dengan isi dari video ini dan silakan sebarkan jika video ini dirasa bermanfaat terima kasih banyak telah menonton video ini kita akan jumpa lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih